Halo yang disana, dan disini kembali lagi kita akan mengobrolin figur Transformers yang terbaru ya guys ya Yaitu adalah Yolo Park AMK Transformers Series guys ya Jadi ini adalah, diambil dari filmnya Rise of the Beast ya, Transformers Rise of the Beast Dan ini adalah sambungan dari 3 figur yang sebelumnya, yang pernah gue review juga Ada Bumblebee, ada Optimus Prime, dan ada Optimus Primal guys Dan ini adalah yang akan kita review kali ini adalah Rhinox ya guys ya Dan disini sudah tertulis 20 cm model kit, jadi ini tingginya 20 cm Dan ini, buat yang belum tau ya, ini license ya Dan juga di belakangnya seperti ini ya guys ya Jadi ada foto-fotonya, lalu juga ada cara pemasangannya Jadi ini kita assembly sendiri ya guys, pasang sendiri Tapi nggak dari part-part terkecilnya gitu Jadi beberapa udah dirakitin sama Yolo Park, kita tinggal nyambung-nyambungin aja Jadi kita tetap dapet experience ngerakitnya ya guys ya Tapi nggak selama itu, waktu yang dibutuhkan untuk sampai jadi satu figur gitu ya Dan satu hal lagi guys ya, yang gue bilang di video gue sebelumnya Di video review gue sebelumnya, bahwa Kenapa Optimus Prime dan Bumblebee nggak dikasih aksesoris-aksesoris yang lainnya Pasti akan dibikin di versi atau di seri seberikutnya Dan ternyata bener guys, disini kalian bisa lihat ya Included Optimus Prime Weapons Jadi senjata-senjatanya, aksesoris-aksesorisnya dari Optimus Prime seri yang lama Itu dikasihnya disini guys Ada yang seneng, ada yang nggak dengan strategi kayak gini Tapi apapun itu, ini adalah strategi marketing ya Mungkin untuk memastikan versi seberikutnya setelah Optimus Prime tetap dibeli orang Jadi dipisah aksesorisnya guys Dan gue juga mau say thank you untuk iShoppedia ya guys ya Yang sudah support figur ini Sehingga bisa kita review dan kita lihat sama-sama Dan saat setelah melihat review figur ini dan kalian tertarik guys Kalian bisa langsung check out aja di iShoppedia Di Tokopedia Linknya udah gue taruh di bawah Itu semua linknya untuk semua seri yang kedua ini ya guys ya Oke, ini adalah boxnya guys ya Dan langsung aja kita buka dan kita rakit sama-sama Oke guys, ini langsung kita buka aja Lihat sama-sama langsung Ini langsung blisternya ya guys Wow Di dalam sini juga langsung ada dikasih kartunya Yolo Park ya Langsung kita buka sama-sama Oke Wow, nice Oh, ada yang kedua ya guys Oh, dia di bawahnya Oh, ini yang buat Optimus Prime punya aksesoris Dan ini adalah beberapa Kayaknya beberapa cara pemasangannya ya guys Yang lebih jelas Langsung aja kita pasang sama-sama ya guys Lanjut ya Ya On Terima kasih telah menonton Oke guys ini dia penampakannya Rhinox setelah dirakit Dan kalau kalian lihat ini keren banget guys Asli ini keren banget Dia punya efek-efek emas gitu ya Di perutnya, di rusuknya, di sini gitu ya Ada efek-efek warna emas berbeda gitu dibanding abu-abu semua gitu ya Terus juga dari sisi badannya gini ya Ada motif-motif gininya guys ya Jadi dia nggak bener-bener mulus aja gitu Jadi bener-bener kayak kulit badak kali ya Bisa dibilang kayak gitu kali ya Dan untuk aksesorisnya kita dapat satu palu seperti ini guys Jadi aksesorisnya ini aja guys ya Kalau untuk aksesorisnya Optimus Prime nanti kita akan bahas ya guys ya Nah sekarang kita akan lihat dulu ya Untuk mukanya ya guys ya Mukanya sih keren Gue nggak bisa ngomong mirip apa nggaknya ya Karena di filmnya pun gue nggak terlalu ingat mukanya kayak gimana guys ya Gue paling ingat cuma mukanya Bubble Bee sama mukanya Optimus Prime Maafkan saya Tapi ya kurang lebih kayak gini ya guys Mukanya ya Terus juga ke badannya, ke dadanya gini ya Dia juga battle-battle damage gini dibikin ya guys ya Dan juga piston-pistonnya kelihatan banget tuh ya Piston-pistonnya di sini Sikunya ya guys ya Dan juga ada banyak banget detail-detail Kecil-kecil pun dibikin sama Euro Park Lalu juga masuk ke kakinya Kakinya seperti ini ya guys ya Nah semuanya ini Selalu ada battle damage-nya Jadi bener-bener nggak kayak Mulus banget dan Bagus banget gitu Nggak ya kita ngeliatnya Kita dapet kayak battle-battle damage gitu Keren sih, keren-keren Terus untuk di belakangnya juga sama ya Nah ini ya piston-pistonnya kelihatan banget ya guys ya Kelihatan real gitu Ya untuk di belakangnya seperti ini Ya ini culanya ya Culanya masuk ke sini Semuanya mechanical-mechanicalnya kelihatan banget Dan detail banget guys tuh Ya detail banget dibikin Lalu kalau untuk palu atau senjatanya si Rinox Seperti ini penampakannya ya guys Nah tuh ya Jadi dia ada duri-durinya Dan di sini juga ada tetap Mekanik-mekaniknya kelihatan ya guys Di bawahnya juga sama ya Bahkan sampai ke pegangannya juga ada Efek-efek mekanik-mekaniknya Di belakangnya juga sama seperti ini ya guys Dan ini kalau gue bilang sih Cukup ringan lah ya Tapi nggak ringan banget juga gitu ya Jadi bener-bener pas Seperti itu guys Oke nah sebelum ngomongin artikulasi Kalau pengalaman dari pengalaman gue ya guys ya Untuk ngerakit si Rinox ini Dibilang susah? Nggak ya Tapi cuma ada beberapa parts-parts yang agak sulit masangnya Terutama yang di sini nih guys Nah ini nih Ya ini part ini nih sulit banget masangnya Karena nggak tau kenapa dia somehow masuk Tapi dia nggak nyengkrem gitu ya Jadi harus bener-bener ditekan Lalu yang kedua guys Saran gue ya Saran gue sebelum kalian pasang dia punya body Nah ini kan bodynya kan sebenarnya bisa dilepas nih guys Nah kayak gini ya guys ya Ini pada saat kalian masukin kakinya Ini kan kakinya nanti tadi dimasukin ya Itu tuh mendingan ditekan ke bawah gini guys Nah karena dia harus rapet banget ya Jadi nggak boleh ada sisa lagi di sini nih Di sini nih kalau kalian kelihatan ya Jadi kalian tekan dulu ya Masukin dulu kakinya Baru si bodynya dipasang guys Seperti ini Nah seperti itu ya kurang lebih Jadi dia bener-bener pakem Itu aja sih Kalau yang lain Nggak ada masalah sama sekali ya Semuanya pemasangannya rapi Enak Cepet ya Dan ngertinya juga cepet Oke langsung aja kita cobain artikulasinya ya guys ya Untuk artikulasi kepalanya Untuk mendongak paling maksimal segini ya guys ya Nggak bisa terlalu tinggi Nunduk juga paling segitu ya guys Terus untuk menoleh kanan kiri Nggak terlalu bisa juga ya guys Karena dia terhalang sama Yang ada di leher belakangnya sini guys Untuk tilt juga sama ya Agak kesulitan ya untuk tilt Lalu juga kalau untuk tangan Ya tangannya ini bisa dibuka kah Nah untuk tangan ya Masih-masih gitu guys Lalu juga disini ada artikulasi ya Di bicepnya Di sikunya Oh double join guys Ya double join Lalu untuk di dadanya Dadanya ini Dia ada artikulasi Ya disini ada Di pinggangnya pun juga pastinya ada ya guys ya Kalau untuk di ke kanan ke kiri in Bisa dari pinggang Dari sisi torso Nggak bisa guys ya Kalau torso cuma naik turun aja Di sini ini juga bisa dimainkan ya guys ya Karena ini nanti hubungannya sama artikulasi kaki guys ya Nah untuk kakinya guys Nah untuk kakinya ini agak tricky Ini dia bisa ditarik ke bawah gini guys Nah untuk maksimalin kakinya segini Wow Mantep banget ya nggak sih Ya kan Untuk ke belakangnya juga bisa maksimal segitu ya guys Untuk ke belakangnya Lalu juga untuk lututnya ya guys ya Kerasa banget dia punya gerakan disininya nih Penutup betisnya ini bisa naik turun Tapi pada saat kalian tekuk lututnya tuh Tuh ya Gerak semua guys Asli Keren banget Ya gue suka banget sih Dengan buildnya ya Build qualitynya Dan sambungan-sambungannya Gitu guys ya Terus juga untuk kaki Pastinya ada artikulasi kaki ya Depan belakang Kanan kiri Dan ujungnya juga ada Dan satu lagi guys ya Untuk di Yolo Park ini Kita nggak dikasih tangan cadangan lain Kenapa? Karena ini sudah Dibilangnya gimana ya Mungkin hampir 50% full artikulasi guys Jadi ini kalian bisa tekuk seperti ini ya Nah tekuk seperti ini Lalu yang telunjuknya Ini bisa ditekuk satu lagi juga Nah Ya ada dua titik ya Titik pertama Titik kedua Lalu untuk jempolnya Jempolnya ini bisa ditekuk satu Yang disini Ya Nah ditekuk seperti itu Dan bisa tekuk ke bawah Ya jadi dia bisa Nah dibikin begitu Nah Dibikin begitu guys Kurang lebih Oh ini juga Jempol bisa diginiin ya guys ya Nah Wah keren sih Asli keren sih ini Ya jadi Sudah full artikulasi Jadi kalau kalian mau pasangin Si tombaknya ini Eh Palunya ini guys Gue coba pasangin dulu Seperti ini Ya jempol Sini Ini semuanya Begini Nah Keren nggak guys Asli ya Palunya dibikin Kita geser ke sana Nah Wow Seperti itu ya guys ya Untuk cara dia Memegang palu Dan artikulasi di tangannya Jadi Ada Dua titik artikulasi Dan Oh ininya juga tadi Gue lupa tunjukin ya Ini pastinya ada artikulasi nih guys Seperti yang sudah dikatakan Di kotak ya guys ya Ini adalah figure 20 cm Kita akan ukur Beneran 20 cm Nggak Dari bawah Sampai ke atas Ini 20 cm guys Kita timbang untuk beratnya 241,8 gram guys Nah oke guys Ini kalau dibandingin Dengan 3 pendahulunya ya Disana ada Bumblebee Optimus Prime Dan ada Optimus Primal Dan semuanya ini Terbitan atau Buatan dari Yolo Park Dan yang ini adalah Perbandingan si Reynolds Dengan sodaranya ya guys ya Gue sebut sodara Karena mereka Launch-nya berbarengan ya guys ya Disini ada Scourge Dan juga disini Ada Cheetor Gue nggak tau nih Bener nggak Ngomong namanya ya Scourge Dan ini adalah Perbandingan Dengan brand yang lain ya guys ya Ini ada ZD Toys disini Lalu ada The Batman 2022 Dari McFarlane Dan juga ada Joker Dari Von Joy Oke guys Sekarang kita mau lihat Aksesoris apa Yang datang Berbarengan dengan Si Rinox ini Ya Rinox ini Tapi untuk si Optimus Prime Yang pertama Kita dapet Dua meriamnya Si Optimus Prime ini ya guys ya Maafkan saya Saya tidak tau namanya apa ini Tapi meriamnya Seperti ini detailnya ya guys Nah ya Bagus ya Cukup oke Untuk ukuran Harga 400 ribuan ya guys Ini cukup oke ya Seperti itu Nanti dipasang Langsung ke tangannya nanti Kesini ya Kapak Nah ini kapaknya Si Optimus Prime Lalu ada Dua blade ini ya guys ya Yang senjata ini Juga dipakai di filmnya Kalau kalian ingat ya Ini si Optimus Prime Pakai senjata ini Nah ini nanti Masangnya Itu ada Lobang seperti ini ya guys Nah Ada lobang seperti ini Tinggal disangkutin Di Bull Apa Bull join Bull join tangannya ini guys Nah Sangar coy Bisa ada pisaunya Kayak gini ya guys Dan ini bisa dipasang Kanan dan kiri Jadi itu Yang kita dapatkan Untuk Aksesoris tambahannya Si Optimus Prime Oke guys Wrapping up Untuk Yolo Park AMK series Rinox Nah Apa plus dan minus Dari figure ini ya Beberapa yang Gue bikin Jadi poin minus Itu paling ya Minor-minor sih guys Sebenernya Cuman kayak Dari segi Bahan Kalau menurut gue Ini masih agak Terlalu tipis ya Kalau misalnya Kalian pegang langsung Tapi kalau Dilihat dari jauh sih Sebenernya Gak ada masalah guys ya Ini kurang lebih Sama kayak ZD Toys lah ya Kalau kalian pegang banget Baru Ketahuan bahannya Seperti apa Tapi kalau Cuman untuk Dilihat Itu sudah oke banget Lalu yang kedua Paling dari Sisi aksesorisnya Karena dia cuman Dapet palu Itu aja Gak dapet yang lainnya lagi Tapi Bukan kualitasnya Kualitasnya oke Lalu yang ketiga adalah Tadi gue udah sebut ya Beberapa Dari segi pemasangan Ada beberapa parts Yang sulit banget Untuk dipasang ya Seperti itu Untuk Minusnya ya Lalu sekarang kita akan Ngomongin untuk plusnya ya Plusnya yang paling Pertama adalah Assembly-nya ya Nyatuinnya Jadi satu figure Itu gampang Gampang banget Dan gak makan waktu lama Ya guys ya Gak kayak mokit-mokit Yang harus dipasang Partsnya satu per satu Dari Bahkan dari yang kecil-kecilnya Ini enggak Ya ini Udah tinggal Langsung dicolok-colokin aja Beres Gitu guys Yang kedua adalah Dari sisi detailnya ya Gue suka banget Untuk detailnya Detailnya itu Tadi gue udah tunjukin Bener-bener bagus ya Kalau misalnya Kalian lihat Itu bener-bener Kayak robot Ya mekanik Begitu Lalu yang ketiga adalah Dari segi Artikulasinya guys ya Artikulasinya juga oke banget Ya kecuali kepalanya Karena memang Ya mau Nggak mau Ya suka Nggak suka Memang desainnya Seperti itu ya Jadi memang Artikulasi kepalanya Sangat berbatas Tapi untuk Artikulasi tangan Lutut Apalagi ya Dengan pistol-pistolnya Yang bergerak Kayak gitu Itu keren banget sih Kalau menurut gue ya guys Lalu yang pastinya Ya dia datang sama Aksesoris tambahannya Si Optimus Prime Itu juga jadi nilai plus Yang membuat kita Mau nggak mau Beli nih Rhinocs guys Karena Ada aksesorisnya Si Optimus Prime disitu Yang bikin Optimus Prime kita Yang Yolo Park AMK Series Nanti Lebih keren lagi Pastinya Karena ada aksesoris-aksesorisnya itu Gitu Kalau nggak beli Rhinocsnya Ya nggak dapet aksesorisnya Ya gitu ya Lalu berikutnya Ya sudah pasti Harganya yang murah ya guys Harganya cuma Rp350-450 ribuan ya Range-nya antara itu Kalau gue lihat Yolo Park ini Untuk range harga segitu Dengan detail yang seperti ini guys Itu udah Good deal banget Kalau menurut gue ya Bener-bener good deal Ya apalagi Lu dapetnya Figure 20 cm Ya nggak gede banget Tapi nggak kecil banget Lalu juga ada The Battle Damage Battle Damagenya Itu juga salah satu nilai plus Dengan artikulasi yang oke Ya Dengan assembling yang gampang Looks yang bagus ya Pain jobnya yang bagus Kalau menurut gue Itu sebuah Good deal banget sih Dan sekali lagi gue ingetin Buat kalian yang tertarik Untuk ambil Rhinox ini Langsung aja Ambil di Ashopedia Di Tokopedia ada Di Shopee ada ya guys ya Langsung ambil disana Atau Cara gampangnya adalah Klik aja Link yang ada di bawah Gue sediain Tiga-tiganya guys Ada Rhinox Ada Cheetor Dan juga ada Scourge disitu Apapun itu Yang mana yang kalian tertarik Kalian beli aja Tapi kalau menurut gue Kalau misalnya memang budgetnya juga ada Koleksi semuanya aja guys Karena keren banget Kalau semuanya bisa ada ya Dan juga Banyak juga yang komplain guys Karena Figure Transformers tuh Harusnya bisa transform Tapi AMK series ini ya Dari Yellow Park Ini gak bisa transform Oke Gue gak bisa nyalain point itu ya guys ya Karena gue setuju juga Namanya Transformers Ya harus bisa transform Tapi Kembali lagi Ke namanya Action figure ya guys Ini action figure gitu Dan kebanyakan Action figure nya Si Transformers Itu kalau gue liat di pasarannya Lo harus milih Antara dua Yang pertama Bisa transform Tapi detailnya gak terlalu bagus Atau yang kedua Detailnya bagus Tapi gak bisa transform Kalau gue pribadi sih guys Gue lebih milih yang kedua Detailnya bagus Walaupun gak bisa transform Gak masalah gitu ya Karena gue juga pernah Punya Bumblebee yang bisa transform Tapi Cuman bisa dihitung Pakai jari Gue transformin dia Karena Ujung-ujungnya Gue lebih suka Ngeliat Bumblebee Dalam bentuk robot guys Karena apalagi Detail-detailnya bagus Ya gue lebih milih Gak bisa transform Tapi itu gue gak bilang Gue bener atau salah Karena gue yakin Gak ada bener atau salah Tinggal tergantung Preferensi masing-masing aja guys Kalau kalian memang suka Yang bisa transform Ya silahkan Kecuali mungkin ya Mungkin kecuali Yang muahal banget Ya jadi detailnya bagus Tetap bisa transform Dan lain-lain Ya gak masalah juga ya Kalau misalnya kalian punya budgetnya Tapi gue jujur Budget gue cuman segini Ya gue udah cukup puas Dengan apa yang dikasih Yellow Park ANK Series ini Ke gue guys Jadi gitu ya Itu menurut gue Oke Oke begini itu aja yang bisa gue review Dari Transformers Rise of the Beast Meraknya Yellow Park AMK Series ini guys Ya Kalau misalnya kalian ada yang mau nambahin Silahkan tambahin di kolom komentar di bawah Yang mau nanya-nanya Juga bisa langsung taruh aja Di kolom komentar di bawah Dan selagi kalian disana Klik juga tombol subscribe Dan nyalain bel notifikasinya Kalau kalian suka dengan video ini Juga klik tombol like-nya guys Dan juga ingat untuk share video ini Ke teman-teman kalian Sudara kalian Siapapun yang kira-kira Suka dengan Transformers Supaya kita bisa keracunannya Sama-sama guys Dan setelah ini Pastinya masih ada Videonya Scourge Dan juga Videonya Cheater guys Ya Dan gue mungkin nanti di akhir Gue akan kasih tau Dari tiga yang pertama Keluar Yellow Park Gue paling favorit yang mana Dan tiga kedua Yellow Park Yang keluar Gue paling favorit yang mana Bisa jadi Gue bisa favoritin villainnya guys Oke itu aja dari gue Thank you banget buat yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Keep collecting and Ciao